halo halo guys salam jumpa lagi oke masih bersama saya bang sipit tentunya oke kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya ini pada Honda charisma oke jadi bermasalahan disini motor ini kalau tanjakan atau tarikan saat dicobar digas itu tenaga akselerasinya kurang begitu spontan oke jadi apalagi kalau ditanjakan atau sedang berboncengan itu getarannya itu seperti tersedat-sendat oke tapi suara mesinnya tetap jos oke jadi begitu saja permasalahannya coba saya bongkar saya pastikan itu di bagian koplin entah di kampas koplin entah di koplin gandangnya oke jadi langsung saja saya membongkarnya di kalter bagian kanan itu tempat koplin koplinnya jadi fungsi dari koplin itu sendiri ialah perangkat yang akan menyalurkan tenaga mesin kepada roda belakang oke jadi kalau a percepatannya itu koplinnya itu tidak menggigit tidak pakem hasilnya akan slip atau bisa jadi tarikannya itu tersendat-sendat oke jadi langsung saja ini rumah koplinnya nanti saya bersihkan koplin tapi kelihatannya masih bagus rumahnya almeninnya masih bagus oke jadi ini saya periksa rumah koplin kampas koplinnya ternyata masih bagus tidak terlalu bercacat ini lawannya lawan tutupan dan pas koplinnya masih bagus juga oke nanti tinggal dicuci terus koplin gandanya ini akan saya periksa ternyata ya permasalahannya ada di rumah koplin kempas ganda atau biasa dibilang lonceng dan ada ada kampas gandanya juga sudah saya bongkar jadi yang sangat kelihatan disini lonceng ini rumah kampas gandanya ini sudah berbaret-baret atau sudah tergores cukup lumayan dalam jadi saat digeber itu pada saat bukaan kampas ganda itu dia tidak terlalu menggigit di rumah lonceng ganda makanya tenaganya itu bisa slip bisa tersendat-sendat oke dan solusinya itu ada dua yaitu yang pertama kalau mau ganti yang asli berarti dia komplit sama dengan gigi timingnya gigi primernya sekalian tapi kalau untuk yang selain asli itu bisa cuman ganti dia loncengnya saja oke loncengnya itu nanti dilepaskan 3 pennya lalu dicabut loncengnya terus di press lagi ya oke itu lebih murah kok dibandingkan asli kalau untuk kualitas tinggal pintar-pintar memilih aja barangnya Oke jadi itu dijamin tarikannya akan kembali bagus ser dan akselersinya semakin mantap Oke jadi cukup sekian tips pengalaman dari saya seputaran kampas koplin dan kampas ganda Oke jadi kebanyakan yang permasalahannya ya seperti ini jadi bagi teman-teman yang mempunyai masalah yang sama bisa dicoba kok Oke tinggal dibongkar dan diperiksa saja Oke jadi tidak terlalu sulit tidak segampang juga cuman kalau mau bisa kok Oke untuk kampas ganda ini nanti saya ganti saya ganti isinya saja Oke rumahnya masih tetap isinya saja yang saya ganti dan kampas koplinnya juga ini akan saya ganti Oke sekalian saya ganti biar maknyos Oke karena kampus ganda ini kelihatannya masih bagus cuman ada sedikit retakan di pinggir-pinggir Oke jadi biar saya ganti sekalian biar loncengnya baru kempasnya baru Oke kalau untuk kapas koplin kelihatannya masih bagus karena waktu diengkol tidak slip tapi oke karena saya sudah persiapan saya ganti aja sudah terlanjut dibeli jadi nanti saya ganti yang asli juga tapi yang terpenting disini yang harus diganti ialah loncengan rumah ganda itu yang sudah berbaret-baret tadi oke kalau untuk plat tampas koplinnya ini masih bagus kok Oke dan yang terakhir jangan lupa waktu pemasangan gigi oke terima kasih jadi sedikit pengelaman dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan terima kasih atas atensinya sampai jumpa lagi salam